Suatu hari ada perlombaan nyanyi nih guys, nah Toka bersama adiknya berminat mengikuti lomba tersebut Yang pertama tampil adalah adiknya nih guys, tapi karena suaranya jelek banyak orang yang gak suka nih Nah yang kedua adalah Toka, Toka suaranya bagus guys sampai-sampai dia menjadi pemenang Sampai akhirnya ada produser nih yang datang untuk menawarkan debut pertama Toka menjadi penyanyi Nah guys kalian yang sayang sama kakak, semoga kakak kalian selalu sehat ya guys Nah lanjut guys, ternyata disini si Toka sudah menjadi penyanyi yang terkenal guys Sampai-sampai fotonya terpampang dimana-mana nih guys, si adik merasa jengkel Nah sampai-sampai banyak fans yang datang ke rumah Toka memberikan hadiah Nah orang tuanya pun bangga nih guys, tapi suatu ketika si Toka akan memberikan hadiahnya kepada adiknya Ditolak dong sama adiknya malah dibuang itu hadiahnya nih guys Nah akhirnya orang tuanya memarahi si adik tersebut guys Waduh kok si adik kayak gitu ya guys, iri banget nih sama si Toka Guys ternyata adiknya Toka ini masih dendam nih ke si Toka Sampai-sampai dia mendapat bisikan kalau dia harus meracuni si Toka guys Kira-kira dilakuin ya guys Ternyata hal itu dilakuin nih sama adiknya Toka guys Dia mencampur racun ke dalam minuman Toka lalu dikasihkan nih ke si Toka Saat akan diminum sama si Toka adiknya ini kemudian mengingat semua kebaikannya si Toka guys Sampai-sampai itu gelas dibuang dong sama dia sendiri Nah dia pun jujur nih ke si Toka kalau dia akan meracuni si Toka guys Nah kalian yang sayang kakak kalian semoga kakak kalian selalu sehat ya guys Ketik amin di kolom komentar Nah lanjut ternyata disini si Toka baik guys Dia mengajak adiknya untuk les vokal Supaya dia bisa bernyanyi guys Dan benar saja dia berhasil nih Sampai suatu ketika Toka dan adiknya ini nyanyi di tempat umum nih guys Sampai-sampai orang tua mereka bangga nih guys Suatu hari guys ibunya Toka ini lagi bekerja menyapu di taman Nah hasil pekerjaannya itu uangnya ya tabung guys Tapi ternyata uang itu dicuri dong sama si Toka guys Waduh Toka kamu jahat banget Nah suatu hari si Toka lagi jalan-jalan sama si Bunga Tiba-tiba ibunya melambahin tangan nih ke si Toka Dengan baju kotornya si Toka malu dong guys Akhirnya dia mengajak Bunga untuk pergi Si ibu kaget dong melihat perlakuan anaknya Kemudian dia ingin memakan obat Tapi obatnya habis Lalu dia pulang nih akan membawa uang untuk membeli obat Tapi ternyata uang itu dicuri nih guys Sama si Toka gak ada di tempat guys Si ibu pun pingsan nih guys Nah kemudian si ibu meninggal nih guys Kalian yang sayang ibu Semoga ibu kalian sehat selalu ya guys Ketik amin di kolom komentar guys Nah lanjut guys Si Toka pun pulang Dia kaget dong melihat ibunya terbujur Kaku Nah si Toka disini hanya bisa menyesali Semua perbuatannya guys Karena telah ditinggalkan oleh ibunya guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys